Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan Artis-artis kesayangan Anda Dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Geratan Akbar Pelakon Intan Najwa Saat bergelar istri kepada usahawan Datuk Ahmad Asraf Azman dengan sekali lafaz pada pukul 6.45 petang pada Jumaat Intan atau Najwa Abdul Wahid 26 dan Ahmad Asraf Disatukan sebagai suami istri Di sebuah hotel mewah yaitu One and Only Johor yang dihadiri oleh keluarga dan rakan terdekat Pasangan pengantin dinikahkan oleh pengerusi jawatan kuasa Muzakar Majlis Kebangsaan Bagi Hal Elwa Agama Islam Malaysia Datuk Dr. Noah Gedud Yang berwalikan bapak kandungnya Yaitu Abdul Wahid Pada majlis tersebut Ahmad Asraf 39 menyerahkan mas kawin Berjumlah 20 ribu Manakala uang hantaran sebanyak 222 ribu Angka 2 dalam mas kawin dan uang hantaran adalah sebagai simbolik Tempo 2 tahun perkenalan pasangan berkenaan Pada majlis itu Intan tampil dengan gaun pengantin berwarna putih Rekaan-pereka fashion viso Manakala solekan oleh Datu Alaha Alfa Pasangan itu memilih 18 Ogos untuk disatukan sebagai suami istri Bersempana dengan sambutan hari jadi atris tersebut Majlis resepsi kedua bertemakan tradisi bakal berlangsung di rimbunan Johor Baharu malam esok Pelakon drama bersiri Jess Nita itu menzahirkan rasa syukur Apabila majlis yang dirancang sejak sebulan lalu Berjalan lancar dan berharap doa orang ramai Mereka bagi melayari rumah tangga Kata Intan meskipun sudah bergelar istri Dia akan meneruskan karir lakonan Selain memberi fokus kepada pengajian dan peniagaan yang dijalankan Alhamdulillah saya bersyukur segalanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar Doakan yang terbaik buat kami berdua dalam melayar rumah tangga Walaupun sudah bergelar istri Intan akan terus menyambung karir lakonan Serta mengutamakan juga pengajian Intan Serta bisnes Intan sekarang katanya Pada Februari lalu MSTA menerima maklumat Intan dikatakan sudah melangsungkan pertunangan Dengan seorang individu yang bergelar datuk Sumber memaklumkan majlis pertunangan tersebut Berlangsung di kediaman keluarga Intan di Johor Baharu Dan pasangan itu dikatakan akan melangsungkan perkawinan Pada tahun ini Bagaimanapun ketika ditanya media Artis berkenaan memilih untuk mengunci mulut Untuk rekod Intan pernah mengikat tali pertunangan dengan ahli perniagaan Razrul Anwar Rusli pada Ogos 2019 Namun hubungan mereka tidak bertahan lama sebelum memutuskan hubungan Ekoran sudah tiada persefahaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!